Menjalani anak belajar di rumah atau school from home, yuk silahkan dituliskan di chatnya, tapi sekali lagi, sekali lagi, silahkan tulisannya, tulisan ekspresif ya. Writing to Hill ini berlaku untuk semua mesin kecerdasan, jadi mesin kecerdasan itu Stephen ya, STFIN, betul, berlaku untuk semua tipe karakter orang, karena ini memang melalui beberapa tahap penelitian, dan orang yang menulis itu, menulis apa yang dirasakannya, ternyata beberapa bulan kemudian ditemukan jauh lebih sehat. Silahkan teman-teman ya, silahkan saya akan menunggu teman-teman sekalian, apa yang Anda rasakan selama mendampingi anak belajar di rumah, yuk silahkan. Kalian emosi, kalau anak tidak sabar dalam belajar, pengennya segera main game, oke, thank you, Kang Hanif, jawabannya. Yang lain, yuk, sering teriak-teriak, oke. Menguji kesabaran, karena anak saya masih 3 tahun, namunnya main terus, oke. Saya malah merasa senang, saya bisa evolusi sampai di mana keberhasilanan anak saya, good, keren juga. Yang penting teman-teman keluarkan ya, semua emosinya, mau happy, mau sad, mau apa ya, mau bingung, saya sebenarnya lagi bingung, saya happy apa sad ya. Nah, itu juga boleh, silahkan dikeluarkan. Lebih seringnya marah, kadang juga senang lihat anak. Bikin senyum sendiri, nano-nano deh, bon, oke, yes. Ibunya nggak fokus karena anaknya banyak, oke, luar biasa ini ya, selamat berjuang ya. Teman-teman yang anaknya lebih dari 2 nih, senang banget karena merasa lebih berperan. Karena senang jadinya nggak terlalu stress, yes, oke, yes. Awalnya bahagia, lama-kelamaan, bete, harus merayu-rayu, sehingga kesel. Oke, yuk, keluarkan ya teman-teman ya, perasaan-perasaannya, apa yang dipikirkan, saya bantu bajain, kadang nggak sabar kalau anak-anak nggak ngerti-ngerti kalau dikasih tahu. Lebih banyak marah karena anaknya nggak mau belajar, oke. Saya sangat impusi ketika guru anak saya menyuruh saya jangan telat mengiriman tugas. Padahal saya kan juga kerja, oh ya, temuti, oke ya, betul-betul-betul. Ini juga salah satu sumber ini ya, sumber emosi ternyata ya, hubungan antara orang tua dan guru. Dan memang saat ini memang di beberapa sekolah terjadi seperti ini ya. Nggak sabar, anak nggak mau belajar, gemas karena PR-nya banyak, anaknya semangat. Tapi kalau kadang anak yang ngambek, bikin jengkel. Oke, teman-teman, terima kasih ya, keren-keren jawabannya. Terima kasih sudah mulai berani untuk mengeluarkan pikiran, perasaannya. Kita akan beranjak ke pertanyaan kedua ya, yang belum nulis boleh. Silahkan masih nulis boleh ya. Atau saya malu, Mbak Dama, saya mau di handphone saya aja boleh. Tapi saya sangat menghargai kalau teman-teman mau jawab langsung di grup chat. Yang selanjutnya, kesulitan apa yang paling berat Anda rasakan selama mendampingi anak belajar di rumah? Jadi dari sekian banyak kesulitan yang Anda hadapi, coba sebutkan satu yang paling berat dan beratnya itu kayak gimana sih? Aku tuh yang paling berat justru ngondisiin yang balita, Mbak, yang kecil. Kalau udah mulai tantrum misalnya, padahal tugasnya harus segera dikumpulin. Misalnya kayak gitu. Kalau aku bingung nih, Mbak, yang paling sulit tuh ngobrol sama anakku yang remaja. Misalnya kayak gitu, boleh juga. Silahkan ya. Silahkan sebutkan kesulitan yang paling berat yang Anda rasakan selama mendampingi anak belajar di rumah. Oke, paling sulit adalah kalau tidak didukung keluarga besar. Yes. Paling sulit ketika... Oke, ngoceh terus ya. Sama kayak anak saya ya, Masya Allah. Ngobrol terus ya sampai... Kita ini kadang lelah ya. Ketika PR harus dikumpulkan. Wah, ketika habis kuota. Ya, betul. Betul-betul, betul. Emang itu salah satu yang wah banget nih. Anak banyak main HP ya. Itu salah satu challenge-nya kita. Anak tantrum sampai teriak-teriak maunya gadget. Belajarnya dari gadget. Oke, anak terganggu TV, HP, dan sebagainya. Banyak sekali ya yang kita mood. Yes. Pelajaran yang diberikan anak tidak ngerti. Kita ini juga kurang paham. Harus start cepat ke guru, Masya Allah ya. Tentangnya banyak banget ya teman-teman ya. Kesulitannya gadget. Anak BT, belajar. Padahal tugasnya harus dikumpul. Challenge-nya. Males. Oke ya. Anak maunya kehendaknya saja. Karena baru lima tahun. Oke, teh misnah. Terima kasih ya pendapatnya. Nah, sekarang terakhir teman-teman sekalian. Satu pertanyaan lagi. Nah, kita cek nih ya sebentar. Ada tiga pertanyaan di slide terakhir ini. Tentang apa yang harus kita tuliskan. Nah, boleh tuliskan tiga hal ini langsung ya. Nanti dalam chatnya. Silahkan teman-teman tuliskan. Kapan terakhir kali Anda marah pada anak Anda? Misalnya, tadi jam 10 pagi. Nah, boleh dituliskan. Terus kemudian, dalam satu minggu, berapa kali jumlah marah Anda? Yuk, kita hitung dulu. Minggu ini ada berapa kali yang marah sama anak. Nah, kemudian kita tuliskan juga apa yang biasanya gampang memicu Anda untuk marah pada anak Anda. Oke, Tehnova. Kemarin malam. Yes. Yuk, yang lain. Boleh tuliskan juga. Kemarin pas mau buka puasa. Masya Allah. Baru juga mau buka puasa. Ada aja hujannya ya. Kemudian, Senin. Tadi jam 8 kemarin. Oke, silahkan ya. Dijawab satu kali. Baru tadi banget. Marahnya. Masya Allah ya. Terakhir marah kemarin. Dua hari yang lalu. Oke. Nah, kalau sudah jawab yang pertama, boleh juga teman-teman mulai jawab yang pertanyaan kedua ya. Dalam satu minggu, itu berapa kali ya jumlah marah kita ke anak kita? Ini ke anak ya konteks ya. Bukan ke pebantu, bukan ke suami, bukan ke orang lain, karyawan atau bawahan. Bukan. 4 sampai 7. Oke. Dua kali. Tadi. Oh, ya. Hampir tiap hari. Oke, terima kasih kejujurannya. 10. Tia Aisyah. Oke, 7 kali. Yes. Oke. Banyak juga ternyata ya. Barusan tadi pagi nggak pih itu. Masya Allah. Seminggu bisa. Dua hari yang lalu. Tiga kali. Oke, tiga kali. Nggak nurut lari-larian, padahal mamanya lagi capek. Mainda, thank you jawabannya ya. Kemudian, lebih dari lima kali. Masya Allah. Banyak banget ya. Sama ini kita punya problem yang sama dan nggak sendirian kok, nggak sendirian kita. Kita sama sahabat juang ya. Oke. Dan boleh teman-teman dijawab juga pertanyaan yang ketiga ya. Apa yang biasanya gampang memicu kita untuk jadi marah ke anak kita? Yuk, silahkan mulai dijawab. Tidak disiplin. HP. Sukanya main terus. Ya. Kalau mulai berantem sama adik. Anaknya bandel. Tantrum. Nggak mau sholat. Iya ya. Bang PR banget nih ya. Kalau udah nggak mau sholat nih ya. Engkau dikasih tahu. Gangguin. Oke. Adiknya digangguin. Sholat dan ngaji nggak tepat waktu. Berebut alat tulis. Susah diatur. Suka main HP. Sering protes kalau ngerjain tugas. Wih, banyak banget ya. Ketika saya lapar, anak nguslinin adiknya berantakin rumah waid. Aduh, udah malah lapar. Adiknya cranky karena diganggu kakaknya. Luar biasa ya. Oke. Nah selanjutnya teman-teman sekalian. Dari aktivitas yang barusan kita lakukan. Apa sih sebenarnya. Oke. Main HP kelebihan dari waktu yang telah dipatasi. Oke. Thank you ya. Teman-teman sudah menjawab tiga pertanyaan besar tadi. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana kabarnya teman-teman di situasi pandemi ini. Kemudian tadi yang kedua pertanyaan saya ke teman-teman adalah bagaimana perasaan teman-teman ketika mendampingi anak-anak belajar tadi ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya kemudian kesulitan apa yang terbesar yang teman-teman hadapi saat menghadapi anak-anak. Dan yang terakhir ada tiga pertanyaan ini. Teman-teman semuanya sudah jawab. Boleh dong kasih aplos dulu mbak teman-teman yang sudah partisipasi jawab sesuai dengan risetnya tadi. Seharusnya mulai ada tension atau ketegangan yang akhirnya menurun. Kenapa? Karena dengan menulis tadi, emosi teman-teman sedikit banyak sudah mulai terkeluarkan. Sudah mulai kita keluarkan. Mbak Damah ini sebenarnya kelas gampang marah atau kelas kontrol emosi sih. Nah, kenapa saya melakukan ini? Ada jawabannya ya. Gini teman-teman sekalian. Saya melihat bahwa kita gampang marah sama anak karena ada alasan emosional yang kuat di dalam diri kita. Ada kondisi emosi dalam diri kita yang selama ini tuh numpuk dan nggak beres-beres gitu. Dan kita pun juga nggak membereskan itu. Akhirnya kayaknya berulang terus udah ikut parenting sana, parenting sini gitu ya. Akhirnya berulang terus, melingkar terus. Karena memang kita ini dibentuk nggak hanya oleh genetiknya kita. Misalnya ada teori yang membahas tentang, oh saya tipenya ini mbak Damah, saya tipenya itu, saya tipenya ini dan seterusnya. Karena karakter saya memang seperti ini gitu. Nah, selain karakter bawaan kita teman-teman sekalian, ada pengaruh juga pengaruh dari lingkungan yang itu juga membentuk diri kita. Nah, kondisi yang berbagai macam ini, baik di pengasuhan kita, baik internalnya diri kita, ini kemudian membentuk respon kita terhadap anak kita. Ada suatu ketika pasti Anda ketemu sama masalah yang sama dengan anak-anak, kok emosinya biasa aja ya. Tapi ada di saat lain ketika Anda ngelihat kesalahan kecil aja sama anak, uh, jarahnya udah mulai naik nih ya. Padahal sebenarnya kecil gitu, pas dipikir-dipikir, pas udah selesai mana tadi, astagfirullah, andekan tadi nggak kayak gitu gitu. Mungkin yang terpikir oleh kita seperti itu akhirnya gitu. Nah, makanya tadi saya mengajak teman-teman untuk menuliskan dulu, mulai menuliskan. Apa sih kekesalan-kekesalan yang selama ini teman-teman rasakan, kesulitan-kesulitan yang teman-teman rasakan. Karena tadi saya bilang di awal, kita itu mengkombinasikan antara belahan otak kiri dan otak kanan kita. Logiknya, dilogikannya, tahu sih bahwa marah itu nggak baik. Tahu sih marah itu merugikan kita maupun anak kita. Tapi kenapa kok terjadi terus? Karena yang kanannya nggak dioptimalkan. Karena olah rasanya nggak dibangun gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yaudah, bolak-balik marah lagi, marah lagi, marah lagi. Nah, sesi siang ini, sekaligus saya pengen ngajak teman-teman, yuk kita latihan yuk mengolah rasa kita, mengolah emosi kita, mengolah perasaan kita. Barusan kita sudah melatih dengan menulis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke next step-nya yang lebih kuat lagi, yang lebih kuat lagi, yakni dengan melakukan pit stop. Nah, teman-teman tahu pit stop? Pit stop, tahu pit stop? Nah, tahu ya. Seperti di gambar ini, pit stop itu. Kalau ada lomba F1, itu seringkali ada yang namanya pit stop. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Biasanya kalau ibu-ibu atau perempuan nggak terlalu ngeh dengan F1, nggak terlalu ngeh dengan lomba balap mobil atau balap motor, ya pit stop ya. Tempat berhenti. Kalau kita mudik, ada pit stop-nya. Cuma tahun ini nggak boleh mudik ya. Saya juga nggak tahu nih ya. Nggak bisa mudik. Padahal ayah saya sendiri yang di Onogiri ya. Nah, di pit stop itu, teman-teman sekalian, biasanya orang pembalap ini berhenti sebentar, hanya beberapa detik saja. Dan saat berhenti itu, ada penggantian ban, ada mungkin pengisian buahan bakar, bahkan ada briefing singkat untuk pembalapnya, gitu. Nah, di saat ini, di saat pit stop ini, maka sumber daya yang ada di mobil itu akhirnya dicas lagi, dikasih asupan lagi, gitu. Nah, siang hari ini saya juga mau ngajak teman-teman untuk pit stop, untuk berhenti sejenak, untuk controlling emosi kita, gitu. Karena jangan-jangan sumber dari kita gampang marah sama anak adalah ada di emosinya kita yang kurang terkontrol. Salah satunya adalah kita jarang ngajak diri kita untuk ngobrol. Nah, so, siang hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk ngobrol sama dirinya, untuk rehat sejenak sama dirinya, tapi bukan untuk boci, bukan untuk bubuk ciang, atau bubuk cantik, enggak ya. Tapi kita akan melakukan pit stop. Caranya gimana? Nah, kita coba perhatikan yang ada di slide ini. Oke, kita akan nanti pit stop kurang lebih selama 3 menit, teman-teman. Teman-teman sekalian, 1 menit pertama, perhatikan baik-baik, 1 menit pertama, nanti kita akan ajak teman-teman untuk mengajak ngobrol sama dirinya. Coba deh, tanyain gitu. Hai diriku, apa kabar? Kan selama ini kita setingnya itu ngajak ngobrol mungkin sama atasan kita, sama bawahan kita, sama anak-anak kita, suami kita, orang tua kita. Nah, tapi sangat jarang bisa jadi, kita jarang banget ngobrol sama orang yang paling dekat sama diri kita sendiri, itu diri kita lainnya gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan, obrolan apa, itu 3 hal. Yang pertama, kita ajak diri kita ngobrol, gimana sih kabermu gitu. Apa sih yang lagi dipikirin sama kamu, eh otak, kan? Itu buku, kamu lagi sampai nggak sih? Kamu lelah nggak sih? Coba dengerin gitu ya suara diri Anda sendiri gitu. Mereka bicara dengan apa dan dengarkanlah itu. Begini aja. Hei, ampun, Dana, apa kabar? Udah puluhan tahun ya, berjuang bersama kita gitu. Nah, itu kita ajak ngobrol. Halo pikiranku, halo perasaanku, kamu lagi bahagia nggak sih? Kamu lagi sedih nggak sih? Nah, itu kita ajak diri kita untuk melakukan itu. Nah, satu menit yang kedua, teman-teman sekalian, kita akan setelah tadi mengajak diri kita ngobrol, kemudian mendengarkan apa yang dirasakan, dipikirkannya, maka kita akan mengajak teman-teman untuk menerima. Menerima apapun yang disampaikan oleh tubuh kita. Caranya gimana? Jadi ketika tadi kita tanya, eh tubuhku, ya ampun, kakiku, badanku, pikiranku, otakku, kamu capek nggak sih selama ini? Oh, dia lelah ya. Terima, dia lelah. Capek ya, nggak apa-apa, capek ya. Bahkan berikan usapan di badan kita, diusah, misalnya, oh kamu capek ya, kemarin bawa barang berat banget ya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kita pegang kepala kita, oh ya ampun, otak, kamu lagi pusing banget ya, mikirin karyawan kita ya. Lakukan itu, teman-teman, benar-benar dengan penghayatan. Jarang-jarang kita melakukan ini dan kita akan melakukan ini secara bersama-sama. Nggak usah peduliin, lihat temannya kanan-kiri, nggak usah gitu ya. Kalau memang misalnya, mohon maaf ya, di deket Anda sekarang ada suami atau ada anak-anak, Anda mungkin pakai handphone, pindah dulu aja ke tempat yang Anda nyaman, yang Anda bisa ngobrol sama diri Anda dengan sangat nyaman. Kemudian, berikan penerimaan itu. Nah, satu menit terakhir, satu menit terakhir, teman-teman sekalian, silahkan gunakan untuk memberikan apresiasi. Jadi, satu menit pertama, obrol, tanyain kabarnya diri kita seperti apa. Satu menit kedua, kita kemudian berikan, apa namanya, penerimaan, pengakuan. Kemudian yang ketiga, baru kita berikan apresiasi. Kita berikan apresiasi, apresiasi tentang apa? Kita berikan apresiasi tentang apa yang sudah dilakukannya bersama kita. Kita kasih terima kasih, gitu ya, kepada hati kita yang selama ini sudah berjuang sama kita. Kita kasih ucapan terima kasih pada badan kita yang selama ini sudah luar biasa menemani perjuangan kita. Mungkin usia kita saat ini sudah 30 tahun lebih, gitu ya. Nah, itu kita berikan terima kasih, gitu. Sambil dipukuk itu boleh. Sambil dibisikin. Makasih ya hatiku, gitu ya. Selama ini banyak hal yang sudah kita lalui bersama. Nah, itu juga boleh. Oke, teman-teman siap untuk melakukan ini. Nanti, teman-teman sekalian, saya akan putarkan musik yang sangat aman sekali. Silahkan teman-teman ikuti prosesnya. Kalau ada perasaan yang berat, yang pengen dikeluarkan, nggak apa-apa keluarkan, terima itu, gitu ya. Meskipun masing-masing ya. Apa, dengan dirinya sendiri, berinteraksinya tentunya. Kalau ada misalnya air mata yang memang harus sampai keluar, nggak apa-apa keluarkan ya. Oke, kita akan siap-siap dulu, teman-teman sekalian. Silahkan tarik nafas dalam-dalam dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Atur posisi yang nyaman. Mungkin Anda bisa relax sebentar seperti ini. Gerak-gerakkan tubuh Anda. Dan nanti, selama musik ini berjalan, silahkan teman-teman melakukan apa yang saya minta tadi. Tiga hal. Yang pertama, ajak ngobrol diri. Yang kedua, berikan penerimaan, berikan pengakuan tentang perasaan itu. Dan nanti, yang ketiga, boleh silahkan berikan apresiasi ya. Kita pakai musik dari sini. Silahkan teman-teman, kita lakukan kontrolasi sejenak selama tiga menit. Silahkan. Pelan-pelan, ajak ngobrol diri Anda. Silahkan. 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 selamat menikmati 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 sama diri kita maka kita akan sulit mengontrol emosi kita kita tuh udah kelelahan misalnya, kita udah lelah banget ngejar bisnis sana-sini ngejar proyek sana-sini tapi belum juga ada yang goal ada perasaan batin kita yang sebenarnya itu sedih banget yang sebenarnya itu, hei diriku ini loh aku, dengerin aku aku udah capek nih, aku pengen berhenti tapi kita gak admit itu kita gak persilahkan itu akhirnya apa yang terjadi emosi tadi numpuk, numpuk, numpuk dan apa yang terjadi teman-teman ketika numpuk ketika tidak terkelola dengan baik ketika boom ada faktor sedikit-sedikit maka akhirnya keluarlah semuanya dan sayangnya teman-teman sekalian ketika kita gampang marah, itu indikasi dari kondisi emosi kita yang sebenarnya jarang kita perhatikan dengan baik stres kita jarang kita perhatikan stres kita jarang kita sembuhkan akhirnya apa? betul tadi yang slide selanjutnya betul mas ternyata yang terjadi adalah yang paling yang terjadi sasaran stres adalah anak kita kenapa? karena authority kita tinggi kita merasa ini anak yang gue lahirin gue kasih yang dia makan gue kasih dia kehidupan gitu wajar loh gue mengatur dia wajar loh dia harus lurut sama kita nah akhirnya yang terjadi adalah ketika kita ada emosi yang tinggi gitu ya kita gak bisa relate itu suami gak bisa dengerin kita istri gak paham maunya kita apa akhirnya apa? jadi sasaran boom anak kita kenapa? apalagi anak kita masih kecil gitu ya yaudah marahnya ke anak aja gitu loh ke suami gak mungkin marah gitu kan antahnya ridonya suami itu adalah surga gitu kan kita gak bisa ke surga kalau suami gak rido gitu akhirnya kita tahan emosi kita sama suami yang kena sasaran anak kita suami pun sama gitu kita tuh sebenarnya pengen ngasih masukan ke istri tapi istri kayaknya gak enak nih kalau dikasih akhirnya marah kita ke anak kita gitu kita ngerasa authority kita tinggi kekuasaan kita sama anak daya kepemilikan kita sama anak tinggi makanya sering sekali ada statement eh kok aku ini ya apa namanya kalau sama anak orang lain aku tuh gak gampang marah ya tapi kalau sama anak sendiri kok gampang marah ya iyalah itu anaknya anda sendiri gitu anda merasa berhak untuk mengontrol dia anda merasa punya kekuatan power yang lebih ke anak kita gitu so teman-teman sekalian dari awal sampai tengah perjalanan ini tengah perjalanan sharing ini saya banyak ngajak teman-teman untuk melihat yuk lihat lagi dari dalam hati anda yuk lihat lagi dari dalam pikiran anda gitu kenapa? karena hati kita pikiran kita itu yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan emosi dan perasaan kita dan ketika emosi dan perasaan kita lagi gak bagus lagi stressnya tinggi hati-hati yang paling rentan kena sasaran stress kita adalah anak kita yuk kita klik lagi selanjutnya so gimana Mbak Dama? nah pertama kita harus memahami tentang marah itu sendiri gitu gak mungkin kita menaklukkan rasa apa ya emosi untuk marah kalau kita gak ngerti tentang marah itu sendiri apa gitu marah itu kita rasakan biasanya ketika ada kebutuhan kebutuhan atau keinginan kita yang terhambat untuk terpenuhi misalnya anak saya marah ketika saya gak cepat-cepat ambilin minum anak saya marah ketika dia gak diajak jalan-jalan ke taman di pagi hari karena dia merasa itu haknya gitu nah marah karena tidak terpenuhi saya misalnya waktu itu marah karena yang pasang internet di rumah saya gak jujur misalnya gitu nah harapannya siapa? harapannya orang ini jujur harapannya anak saya sesuai dengan keinginan kita akhirnya kita marah gitu nah teman-teman bisa baca aja ya tentang referensi marah banyak banget gitu yang paling penting adalah marah ini nantinya berhubungan dengan reaksi tubuh kita fisiologis tubuh kita itu akan berpengaruh darah jadi naik misalnya makanya kalau saya misalnya dicurhatin orang tua atau misalnya saudara lagi darahnya naik gitu ya nah betul mencari obat penurun tekanan tinggi itu harus gitu ya karena saatnya harus minum obat itu misalnya tapi pasti yang saya juga coba telusuri adalah bu, pak, lagi mikirin apa yang berat gitu karena apa? karena pikiran yang berat, emosi yang tinggi kalau gak dikeluarin kalau gak ada yang mendengarkan ya tadi nungkuk akhirnya boom suatu saat gitu ya oke, terus apa lagi yang perlu kita pahami tentang marah ini? nah, kalau dalam ajaran agama kami di Islam gitu ya menurut Al-Buzali ternyata emosi marah itu merupakan kekuatan setan yang disimpan oleh Allah SWT di dalam diri manusia gitu makanya kalau di film-film kesukaan anak saya Nusa itu ada gitu eh kalau marah itu temannya setan yuk gitu nah, karena apa? karena memang emosi marah itu memang lebih kekuatannya setan gitu nah, selanjutnya teman-teman sekalian penelitian tentang marah yang dilakukan Fakulti Psikologi UIN Rio ternyata marah ini penyebab utamanya adalah heart feeling gitu hati yang terluka dan itu sebanyak 50,3% gitu jadi, makanya tadi saya di awal ngajakin teman-teman untuk nulis perasaannya untuk mencoba untuk kita kontemplasi tadi pit stop tadi gitu nanti boleh dilakukan sendiri ya gitu sampai benar-benar nangis keluar emosi gak apa-apa saya pernah melakukan pit stop itu bulan November waktu saya ikut sertifikasi POI dan disitulah yang saya bisa keluar emosi saya bisa nangis dengan nyaman banget dan habis itu ringan dan saya jauh bisa apa ya melakukan banyak hal dalam hidup saya gitu karena saya mendengarkan hati saya saya mendengarkan tubuh saya saya mendengarkan pikiran saya nah, ternyata ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa penyebab utamanya adalah perasaannya terluka jadi, jangan-jangan selama ini kita bolak-balik marah sama anak kita karena ada perasaan terluka di diri kita yang sebenarnya gak asal mumpuh gitu loh yang akhirnya anak kita yang gak tahu apa-apa jadi, sasarannya kesalahannya kecil hanya menumpahkan air tapi kok marahnya panjang ya gitu oh, sebenarnya karena misalnya anda dapat surat dari kantor bahwa THR tahun ini gak akan dikasih wah, anda pikirannya udah kemana-mana aduh, nanti gimana dong ngirim apa namanya parsel ke orang tua aduh, nanti gimana dong orang tua lagi pengobatan dan sebagainya akhirnya pikiran kita numpuk ketika DRR satu pencetus aja akhirnya kita langsung marahnya keluar semuanya kenapa? karena tadi perasaannya gak didengarkan nah kemarahan ini juga disebabkan karena perasaan tidak senang karena merasa disakiti oleh orang lain karena merasa sesuatu tidak adil nah, ini yang sering banget terjadi di diri saya juga mungkin di diri teman-teman juga gitu eh, kok gak adil banget sih kamu tuh, udah dikasih waktu sama Umi untuk tadi bareng-bareng jalan-jalan kok masih rawan juga sih mau yang apa sih gitu ya nah, karena kita ngerasa gak adil gitu karena kita ngerasa udah berjuang loh udah-udah mati-matian loh ngelahirin kamu biayain kamu kok kamu kayak gitu sama orang tua gitu nah, akhirnya kita marah ke anak kita gitu nah, kita harus pahami tentang marah ini nah, ketika sudah mulai memahami tentang marah itu terus gimana dong mbak cara kontrolnya oke, ada lima cara yang teman-teman bisa lakukan lima tips yang teman-teman bisa lakukan untuk gak gampang marah dan untuk memudahkan teman-teman mengingat maka lima tipsnya ini diawali dari huruf yang ada di kata marah berarti ada lima huruf ya M A yang pertama kemudian R A yang kedua dan H oke ya M yang pertama apa? oke yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi emosi kita jadi yang harus sering kita lakukan adalah yuk kita identifikasi kondisi emosi kita jangan hanya di pikiran ya teman-teman ya harus lewat dua hal tadi minimal minimal yang pertama adalah kita tulis kita tulis ya kita tulis jadi kita tuliskan itu benar-benar tadi risetnya itu bisa membantu di press kita kecemasan kita berkurang kemudian yang kedua sering melakukan kontemplasi tadi nanti teman-teman kalau gak punya list musiknya saya punya musik-musik yang enak banget gitu ya yang itu bisa menggali emosi dan perasaan kita nah itu kita bisa lakukan kontemplasi stop seperti tadi itu ya tiga hal yang kita lakukan mendengarkan suara diri kita kemudian memberikan pengakuan dan juga memberikan rewarding identifikasi kondisi emosi kita ada lima atau empat ya kita coba klik aja ada beberapa oh ya lima lima identifikasi harus kita lakukan yang pertama adalah jeng-jeng-jeng identifikasi stres yang kita rasakan saat ini ayo anda lagi merasakan stres apa aja kalau saya misalnya stres saya adalah benar gak ya cerita sini gak apa-apa ya sebenarnya ini stresnya levelnya rendah sih ya saya lagi memikirkan karena kita punya target program Ramadan kita itu punya seribu adik-adiknya tim do apa lebih bahkan yang berada di dekat binaan kita gitu ya di daerah dekat rumah kita nah saya lagi terpikir gitu aduh seribu anak ini kalau gak pulang lebarannya gimana ya kayaknya sedih banget ya karena Ramadan itu adalah bulannya anak-anak yatim gitu biasanya kan kalau Ramadan itu mereka banyak dapat undangan banyak dapat hadiah gitu I just imagine gitu tapi cuman kepikiran aduh efisien banget ya mereka bulan ini gak dapat berarti yang kunjungan punya seperti itu gitu akhirnya saya sama teman-teman membuat program kataman Quran tiap hari ya mereka masih terhubung secara live dengan kami via zoom gitu jam sekitar jam 5 sore itu saya zoom dengan mereka sapa mereka gitu ya kuatin semangat mereka dan seterusnya kemudian keimin makanan buka puasa buat mereka gitu tapi di sisi lain karena kan saya apa sering dapat curhatan gitu dari jadi teman-teman pengurus nanti bahwa fundraising ke nanti itu turun banget di masa pandemi corona ini nah salah satu yang sentiasa saya pikirkan saat ini adalah gimana ya caranya nanti bisa ngasih gift ke anak-anak ini di hari lebaran itu gitu terus salah satunya memikirkan itu gitu selain emang ada beberapa hal juga yang ketika saya punya target sebulan ini full melayani anak-anak ketika ada hak-hak anak saya yang kemudian juga terpuras ada waktu-waktu yang harus saya manage tadi malam pengennya tidak tidur semalaman karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan akhirnya saya tidur dua jam dan setiap hari berkurang banget tidurnya itu saya harus bisa mengidentifikasi seterah saya apa karena kalau enggak nanti ketika saya sudah capek saya akhirnya wah sudah yang kena nanti kakak anak saya yang pertama salah sedikit langsung kita gampang marah itu identifikasi stres yang kita rasakan saat ini apa yang pertama itu yang kedua silahkan yang kedua adalah mas Aziz bisa tolong dibantu mengidentifikasi sumber kemarahan kita biasanya kita itu marah sumbernya apa aja kita harus identifikasi oh kita marah kalau misalnya anak kita enggak sholat tadi kan kata teman-teman anak kita enggak enggak segera belajar itu mungkin juga problemnya buat teman-teman anak kita mungkin blablabla yang lain yang kita harus identifikasi sumber kemarahannya kita nah itu harus kita identifikasi kalau bisa dituliskan saran saya dituliskan sehingga kita punya listnya sekali lagi menulis itu membantu meredakan kecemasan kita meredakan stres kita yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk penyaluran marah yang biasa kita lakukan nah ini harus kita pahami bareng teman-teman jadi ketika kita marah gitu enggak hanya biasanya marah itu adalah bentuk suara yang naik sayangnya kadang kadang mohon maaf ya ada beberapa orang tua yang sampai nyugit anaknya sampai gebrak meja sampai lempar barang gitu ya sampai mukul anak mohon maaf ya gitu karena memang enggak sedikit yang seperti itu gitu nah kita harus identifikasi juga biasanya kalau kita marah itu bentuknya kayak gimana sih ngomel-ngomel satu jam misalnya ngungkit-ngungkit tentang masalah yang dilakukan anak yang sebelumnya sudah beres kita harus identifikasi yuk kita tulis apa aja nanti silahkan teman-teman lakukan setelah sesi ini selesai ya tolong di-list identifikasi selanjutnya yang keempat adalah mengidentifikasi saat-saat kita enggak gampang marah nah ini penting nih kan kita juga ada waktunya kita enggak gampang marah kita identifikasi juga tuh kita tulis oh saat tanggal 1 gajian saat tanggal 25 ketika ada SMS dari Mpengking gitu ya bilang bahwa gaji kita udah masuk atau kalau saya misalnya saya biasanya enggak gampang marah kalau tilawah Quran paginya bagus saya kayak kebantu aja anak-anak gampang diarahkan gitu nah kita identifikasi juga tuh kapan saat-saat kita enggak gampang terprovok untuk marah oke yang terakhir identifikasi yang kita lakukan adalah identifikasi masa lalu kita nah ini penting banget ini penting banget penting banget kenapa karena kita adalah hasil bentukan dari masa lalu kita kita misalnya pemarah biasanya kita juga punya orang tua dulu bahkan nenek kakek kita yang mendidik kita dengan cara yang pemarah juga sehingga apa sehingga kita tidak menyalahkan diri kita terlalu over kadang kita itu ngerasa feel aduh hari ini pengennya enggak marah tapi kenapa marah lagi marah lagi marah lagi karena kita kayak keikat sama masa lalu kita kayak ketarik-tarik lagi sama masa lalu kenapa di masa lalu kita punya pengalaman yang enak ketika kita melakukan kesalahan kita pernah misalnya dilempar barang sama orang tua kita kita pernah misalnya dipukul sama orang tua kita dulu sehingga akhirnya apa tubuh itu langsung aja melakukan itu kita kayak langsung aja terprovok untuk melakukan hal yang sama dengan anak kita nah ini harus kita bantu identifikasi di listik nah kalau sudah melakukan identifikasi emosi ini dengan bagus teman-teman sekalian akhirnya apa ini tuh kayak kita lagi mengaktifkan belahan otak kiri dan kanan kita kayak tadi yang tebak warna tadi yang di awal kita lakukan gitu ya ketika controllingnya bagus kemudian hatinya feelnya dilibatkan harapannya apa ketika mau mulai emosi naik mulai kita akan marah ingat lagi ingat lagi oke oke ini bagian dari masa lalu damah oke damah kondon oke perlu gak dengan apa membentak anak perlu gak dengan membukul anak misalnya seperti itu kenapa karena itu bagian masa lalu udah masa lalu itu dulu kakek nenek kita itu dulu orang tua kita dan kita pengen menciptakan secara baru di anak kita nah kurang lebih seperti itu ya atau misalnya efek dari nomor 2 kita udah lakukan tuh mengidentifikasi sumber kemarahan kita ketika anak misalnya melakukan satu hal yang kita tahu bahwa itu nanti akan menimbulkan kita marah kita mending take out aja dulu kita keluar dari situasi itu oke kakak silahkan deh Umi keluar dulu ya kenapa karena biasanya kita udah tahu bahwa kita akan meledak marahnya oke selanjutnya ya udah ada mulai ada beberapa pertanyaan ya dari Bang Wirzal nih take kalau misalnya kita agak agak marah agak keluar emosi yang berusaha pada saat kejadian tapi ternyata tetap ada rasa yang nganjil terhadap kejadian tersebut apa dan bagaimana yang perlu dilakukan nah apa dan bagaimana yang perlu dilakukan ini menarik ini pertanyaan ya nanti kita jawab setelah lima ide selesai ya yang kedua adalah A ya dikata marah itu adalah A ajak pasangan dan anak untuk membantu kita meminimalisi rasa marah kita jadi kan yang saat ini terdekat sama kita adalah anak dan pasangan kita kan ya suami atau istri kita atau mungkin kalau ada orang tua sama orang tua kita nah kita ajak mereka untuk jadi partnernya kita untuk membantu meminimalisi rasa marah kita caranya dengan gimana kalau saya misalnya seringnya marah sama anak saya yang besar yang namanya Adiva gitu maka ketika situasinya lagi enak lagi nyaman untuk ngobrol saya akan minta bantuan Kak Kak tau gak tadi tuh kenapa ya Umi marah ya boleh gak ya Umi minta tolong tapi Kak bantuin dong Umi supaya gak marah atau misalnya kita bisa komunikasi sama pasangan kita Kak tadi gak enak pisan itu kayak gitu tolongin lah kita ngasih kode-kode ke suami kita kalau aku udah kelelahan berarti tolong Kak di take out anak-anak kita aku nanti pasti akan jadi marah kita libatkan jangan berjuang sendirian libatkan anak kita pasangan kita bahkan anak kita yang bagipun itu bisa loh diajak kita ngobrol karena mereka dari sejak dalam kandungannya udah bersama-sama kita istilahnya ususnya itu udah nyambung sama kita hatinya kita udah terpaut sama mereka itu bisa kita ajak ngobrol kemudian yang MAR sekarang R R-nya apa R-nya adalah redam emosi nah redam emosinya dengan apa dengan kembali mengingat efek negatif marah untuk diri kita maupun untuk anak kita nah yang harus teman-teman lakukan ya coba semuanya ambil handphonenya yuk semuanya boleh ambil handphonenya kita masih ada sekitar 10 menit terakhir kita semuanya ambil handphonenya kemudian klik browsernya klik di bagian browsernya kemudian kita klik yuk efek marah nah oke efek marah boleh silahkan langsung di browsing dan disitu nanti akan muncul banyak hal ya misalnya yang muncul di handphone saya 8 efek negatif dari marah pada tubuh wah itu banyak banget disitu misalnya jantungnya jadi berdetak lebih cepat gitu ya ini yang saya baca ya penyakit jantung gangguan tidur tekanan darah tinggi masalah pernafasan sakit kepala serangan jantung nah ini bahaya serangan jantung bisa-bisa tiba-tiba langsung meninggal stroke bahkan nah ini kita harus isi nih teman-teman asupan otak kita dengan pembaca yang kayak gini nih sehingga jadi kayak rem gitu loh perasaan kita kita bisa kontrol kalau kita udah penuhin dibaca lagi nih bahkan cari risetnya di luar negeri maupun di dalam negeri riset tentang orang-orang yang senang marah gitu bukan hari ini ya judul sinetron di indosiar misalnya orang yang suka marah akhirnya kuburnya kayak gimana gitu bukan-bukan itu tapi benar-benar yang masuk ke logik kita gitu sehingga logika kita akan mengarahkan pikiran dari kita gitu hati kita kemudian akan terkontrol gitu nah so browsing terus satu lagi yang harus di browsing marah untuk anak kita dampaknya apa yuk kita klik yuk dampak marah ke anak oke kita buka deh efek jangka panjang ketahui dampak sering memari anak nah ini yang muncul di di handphone saya dampak marah orang tua pada psikologis anak nih wah ini juga muncul misalnya nih apa aja nih kita lihat ya banyak banget ternyata ya anaknya ternyata jadi suka ikut-ikutan marah gitu wah ini anaknya jadi tipe pemberontak ini banyak banget ya nanti silahkan teman-teman cari dan salah satu yang kemudian mengganggu banget buat anak adalah nanti anak ini juga di satu sisi lain akan berkurang banget pedenya ketika dia ngerasa aku salah lagi salah lagi salah lagi di depan orang tua gue gitu nah ini akan mengecilkan kepercayaan diri anak akan membuat anak juga stress gitu dengan dengan dirinya gitu saya dulu jadi project leader untuk sebuah program pengembangan diri anak-anak dan masih ingat banget itu udah berapa tahun yang lalu dari sekitar 2007 berarti udah berapa 10 tahun lebih ya tapi masih ingat dalam benak saya waktu itu di asrama laki-laki asrama kelas 6 laki-laki darah itu berceceran di depan ini Bapak Ibu di depan asrama kita kaget takutnya anak-anak lagi berantem atau apa ternyata apa yang terjadi teman-teman sekalian yang terjadi adalah ada salah satu anak disitu yang suka menyayat tubuhnya menyayat badannya dan ketika dicek ya memang hubungan dengan orang tua aja gak bagus gitu oke so artinya apa artinya memang ini berkaitan gitu antara efek marah orang tua ini dengan pengembangan diri anak-anak kita rendam emosi dengan apa dengan ingat lagi pas mau naik aduh-aduh udah mbak ingat ini Adhiva masih 4 tahun ini ini masa emasnya ketika kita bentak ketika kita mulai ada suara yang keras ayo otaknya nanti volumenya jadi ngecil jadi tidak berkembang dengan baik sarap-sarapnya ada yang terputus dan seterusnya nah itu ada di benak kita sehingga minimal turun tensionnya gak terlalu tinggi biasanya marahnya 10 menit jadi tinggal 1 menit ada perubahan oke itu redam dan yang keempat nah ini beberapa yang tadi saya cari ya marah ternyata berefek pada serangan jantung serangan jantung terjadi pada seseorang yang luapkan emosinya dari European Heart Journal Etude Cardiovascular Care dan ternyata berkemungkinan akan kena serangan jantung sampai 8,5 kali wah luar biasa nih ya satu lagi ini dia disini siapa sih yang gak pengen surga bener gak kita capek-capek puasa karena pengen surganya Allah pengen diri Allah pengen dimasukin ke surga gak mau neraka dan hadisnya jelas banget janganlah kau marah miscaya bagimu surga jadi kalau kita balik ya kalau kau marah-marah berarti tempatmu di oke yes selanjutnya satu lagi dua lagi ya teman-teman ya dua lagi yang kedua adalah ini yang penting atur kembali cara komunikasi kita ke anak jangan-jangan anak bikin ulah karena komunikasi kita ke anak yang gak tepat teman-teman sekalian misalnya nyuruh anak belajar nyuruh anak sholat tapi nyuruhnya sambil teriak-teriak ibu dimana anak dimana nah sholat padahal ibunya di kamar anaknya lagi nonton TV yaudah sama-sama meledih dua-duanya kenapa kenapa gak misalnya kita dekati anak kita kita pakai tuh ilmu komunikasi yang sering kita pakai di kantor kita di karyawan-karyawan kita kan katanya kalau komunikasi itu harus melihat matanya makanya kita lihat matanya kakak sudah waktunya sholat dan komunikasi itu akan jauh lebih bagus kalau berdekatan tidak berjauhan barangnya tapi ya si atur susah atur terus ya gak apa-apa belajar berusaha tetap matanya dekati badannya posisikan badan kita gesture kita itu melihat ke anak sepenuhnya sehingga apa anak ibu persipatikan bahasanya kemudian bicaranya nadanya turunkan itu juga kita boleh atur nah itu kita lakukan itu juga ke anak yuk kita sholat yuk gitu ya nah gitu oke tv-nya sudah waktu aja dimatikan ya saatnya kita sholat ah umi gak mau gak mau masih seru ini oke kita tunggu sampai iklan ya nah gitu kan di komunikasi juga ada win-win solution jangan sampai yang kita pokoknya sholat pokoknya sholat tapi kita gak win di anak kita gitu nah kita harus atur kembali cara komunikasi ke anak kita aku banyak banget tuh video youtube yang cerita tentang parenting komunikasi ke anak tuh kayak gimana sahabat saya Pak Ali Umarot itu bilang ada 25 kesalahan komunikasi ke anak gitu saya juga belajar banyak dari beliau ternyata bener pas kita praktikin coba praktikin deh pas ngomong sama anak tuh lihat mata anak perhatiin deh mata anak tapi lihat tuh bukan mau tetap apa lo apa lo bukan ya tapi kita lihat bener-bener oke adik iya oh seneng lagi oh lagi sedih nah itu kita pake gitu kita kemudian tidak teriak-teriak saat nyuruhnya gitu sehari aja coba cobain gitu kita ubah secara komunikasinya pasti akan jadi ada yang berubah sehingga Pak anak mudah kita arahkan kalau anak mudah kita arahkan anak mudah mulai nurut sama kita akhirnya apa akhirnya kita gak gampang marah oke itu udah yang keempat dan waktu saya tinggal satu menitan lagi terakhir ha hempaskan wey hempaskan marah dengan cara elegan jadi boleh marah mbak boleh gitu kan kita dikasih hati dikasih perasaan gitu tapi marahnya dengan cara yang elegan nah saya belajar dari Bu Aisyah Dahlan marah yang elegan itu perusahaan adalah marah yang 30 detiknya untuk marah dan 30 detiknya untuk apresiasi perbuatan positif mereka kalau saya lihat Bu Aisyah itu memang perjalanan juga luar biasa untuk menerapkan ini ya dan saya juga masih belajar untuk melakukan ini jadi marah boleh kita tegur perlilakunya gak tepat kaku seperti itu ya bisa gak ya kita ubah coba bilang yang baik coba melimpar kayak gitu akibatnya apa ya nah itu cuma 30 detik aja boleh ya teman-teman 30 detik selanjutnya apa berikan apresiasi biasanya kakak bagus loh biasanya sholat maghrib juga gak disuruh eh udah minta duluan kok ini malah jadi rewel ya nah kakak pinter loh kemarin maghrib itu bisa sholat sendiri nah jadi ada apresiasi yang diberikannya oke ada 5 teman-teman M-A-R-A-H-M mengidentifikasi kondisi emosi kita kemudian A-nya adalah ajak suami dan anak kita supaya mau jadi partner kita untuk mengontrol emosi kita R-nya redam emosi dengan apa dengan cari itu fakta-fakta yang membahas tentang pengaruh negatif marah ke anak maupun marah buat diri kita ke anak efek negatifnya apa ke diri kita juga apa kemudian selanjutnya adalah atur lagi cara komunikasi kita ke anak dan yang terakhir adalah hempaskan marah dengan cara yang elegan 30 menit kita marahnya eh 30 menit 1 menit aja 30 detiknya untuk marahnya dan 30 detik lagi untuk apa ya untuk kita berikan apresiasi teman-teman sekalian pekerjaan kita adalah amanah dari kantor gitu ya sedangkan anak-anak kita saat ini adalah amanah berharga dari Allah dari Tuhan kita so mari kita jaga amanah berharga ini dengan kemampuan kontrol emosi yang baik dengan lima hal tadi sehingga mudah-mudahan kita gak jadi gampang marah oke itu materi yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian wah terima kasih sudah menyimak selama 1,5 jam ini boleh dong tepuk tangan dulu buat teman-teman sekalian yeay keren ya semangatnya masih tetap menyimak nih ada beberapa partisipan ada keluarga bertahan dari tadi ada 54 ya terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak dan saya pengen tadi membahas pertanyaan yang masuk ya tanya katanya kalau misalnya kita gak marah gak keluar emosi yang merusak pada saat kejadian tapi ternyata tetap ada yang rasa yang menganjil betul biasanya tetap menganjil gitu apa yang perlu dilakukan yang pertama tadi Bang Wirzal 5 langkah tadi dari M-A-R-A-H tadi kita perlu lakukan M-A-R-A-H tadi kita identifikasi kondisi emosi kita kayak gimana sih oh kesel ya Bang kesel kenapa kejadiannya apa gitu nah kemudian apa yang kita bisa lakukan kalau memang kita pengennya marah gak ini ke siapa misalnya ke anak kita so kalau ke anak kita kita ajak bicara anak kita eh Papa tadi sebenarnya kesel loh ngeliat kamu kok kayak gitu ya nah itu kita sampai kan ke anak kita gitu kita komunikasikan hanya karena kita sudah apa ya sudah lebih lebih mudah terkontrol dengan 5 langkah tadi akhirnya tadi kita pun ketika menyampaikan gak yang lagi apa barbar lagi gitu ya kita perlu sampaikan Bang kayak tadi kan kita pun punya emosi di dalam diri itu yang kita udah hidup 30 tahun 36 tahun gitu kalau kita gak olah itu numpuk gitu sampai suatu saat nanti bisa jadi dare gitu kenapa tiba-tiba sakit berat karena selama ini bisa jadi ada sesuatu yang ditahan 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 gak pernah dikeluarkan so saran saya ajak orang lain kalau memang ya si orang yang sumber marah ini gak bisa gak bisa kita sampaikan sumber kekesalahan kita ajak seseorang untuk mendengarkan kita kalaupun gak bisa juga bisa dilakukan dengan teknik dua yang tadi saya ajarkan boleh ditulis Bang kesalahannya apa kemudian ajak contemplate juga bisa juga yang penting apa yang penting marah kita emosi kita kita dengerin nah itu jawaban untuk Bang Mirza ada pertanyaan lagi teman-teman saya mungkin ada satu pertanyaan lagi kenapa ya saya kok emosinya bikin bingung ketika sangat sedih bukannya saya nangis tapi justru kemarahan yang keluar tapi gak tahu harus marah sama siapa nah ini bagus banget pertanyaannya kenapa kalau emosi saya malah bingung ketika sangat sedih bukannya saya nangis nah banyak diantara kita yang dulu waktu kecil ketika nangis itu orang tua itu bilang gini ih kok nangis mulu gitu kayak gitu aja cengeng padahal sebenarnya ada tipe-tipe anak yang memang hatinya itu perasa banget kesentuh banget tapi dia dibesarkan dengan cara yang tidak tepat oleh orang tuanya sehingga apa dia bingung sama emosinya sendiri oh jadi gak boleh ya sedih oh jadi harus stay cheer cheer up terus yang selalu ceria nah jadi sebenarnya kemampuan mengolah emosi di anak itu kan mulai muncul dari mulai berkembang pesat banget itu sekitar satu setengah tahun mulai ada tantrum mulai ada dia egois mulai dia ada pengen mempertahankan pendapatnya karena dia udah mulai komunikasi dia udah bisa mulai mengungkapkan itu nah crash nih kan harusnya berjalan gini tiba-tiba ketabrak nih sama aturan di keluarga gitu ah gitu aja cengeng gitu aja nangis akhirnya apa yang terjadi yang terjadi akhirnya adalah dia mulai bingung nih anak ini bingung oh gini gak boleh ini gak boleh jadi harusnya gimana gitu nah itu ternyata teman-teman berpengaruh banget sampai di usia kita saat ini saya masih ingat kok momen dimana orang tua saya itu marahnya waktu itu kayak gimana itu masih ingat banget gitu saya pernah punya momen yang gak menyenangkan cuma saya gak mau cerita disini gitu tapi itu pentingnya kita mengidentifikasi masa lalu tadi yang ada di poin M tadi kenapa? karena itu berpengaruh banget deh gitu coba dicek deh selama ini dulu orang tua memperlakukan kita kayak gimana gitu nah justru kemarahannya yang keluar betul karena jangan-jangan dulu setiap kali ada sedih gitu kita nangis orang tua marahin kita gitu tapi gak tau harus marah sama siapa artinya controlling emosi kita belum berjalan dengan bagus gimana caranya ajak diri ngobrol dengan tiga tahapan yang tadi saya lakukan yang tadi kita lakukan bersama insyaallah akan semakin mengolah hati kita mengolah rasa kita oke thank you teh Leily sudah bertanya satu lagi terakhir ya mas Aziz mas Deddy kalau lagi marah ke anak saya malahan nangis menahan biar marah gak keluar tapi diri sendiri kecewa pasti bu gitu karena kita merasa nanti akhirnya ujungnya eh gue gue yang salah nih gitu ya akhirnya gue yang ngerasa gue yang salah gue yang fail gitu jadi orang tua gitu jangan teh apa yang harus kita lakukan ya tadi teh kalau memang harus ada yang disampaikan ke anak harus marah sampaikan dengan hempaskan dengan cara yang elegan tadi oke terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah menyimak kayaknya banyak pertanyaan yang mungkin masih akan terus keluar gak apa-apa boleh cicit dengan saya ya tampilkan lagi slide saya yang terakhir mungkin ya disitu ada kontak handphone saya tolong du-save teman-teman ya mungkin belum kita saling save number buat terakhir ya terakhir supaya kita nutup buat teman-teman yang belum save number saya silahkan save number handphone saya dan saya tuh senangnya gini kalau ketemu sama puluhan pembelajar seperti ini saya berharap nambah jumlah kontak yang ada di handphone saya saya gak tahu kapan saya keluar Indonesia lagi tapi siapa tahu kita ketemu di jalan di daerah tertentu kita bisa saling kontak so apa yang kita bisa lakukan tolong di-save number saya kemudian tolong dong WA saya yang belum nomornya kesusaya mungkin ada di grup sebelumnya yang beberapa teman-teman disini udah ngasih nomor saya alhamdulillah gitu ya nah misalnya kirim ke saya saya peserta apa ini gak gampang marah gitu aja hari ini nama saya ini domisili saya disini nama domisili kemudian hashtag aja gak gampang marah nanti saya akan save nomernya teman-teman dengan nomor teman-teman disitu sehingga kita silah terhorminya gak terputus disini kita juga bisa terkonek di status WA saya saya bisa melihat status WA teman-teman teman-teman bisa melihat status WA saya jadi kita bisa saling bertukar energi positif itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya mohon maaf waktunya terbatas karena saya juga harus siap-siap nanti jam 5 harus menyirim kembali makanan untuk adik-adik di Panti Asuhan berbuka puasa jadi saya mungkin sudahi dulu sharingnya terima kasih banyak sudah hadir dan ikut sharing hari ini saya bahagia banget ketemu sangat-sangat di Indonesia dan terima kasih Pak Ketrina terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih